Muncul dari perut bumi, di tiga tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, seekor binatang raksasa. Binatang ini sangat ramah. Kaki dan tangannya banyak. Dia bisa berbahasa dalam bahasa manusia, apapun bahasanya. Jumat pagi Semoga tidak hujan, sehingga kita bisa, kok dua-dua? Oh, nah ini ingat, ini live. Live berarti disaksikan langsung oleh seluruh dunia. Bismillah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami cintai, anak-anak kami yang kami sayangi. Siapa yang menyangka kalau kita ternyata sekarang ini menjadi generasi yang paling mendebarkan sepanjang umur dunia ini? Ada. Kita ini adalah generasi yang paling mendebarkan. Kenapa dikatakan mendebarkan? Karena dengan fakta bahwa kita sekarang ada di masa apa, menjadikan kita geleng-geleng kepala, Ya Allah. Benar-benar kami tak mampu, tak siap, dan kami tak bisa, Ya Allah. Tapi karena engkau takdirkan kami hidup di zaman ini, kami memohon agar engkau beri kami kekuatan. Baik. Hadirin ma'asyiral muslimin wal musliman. Di layar kita, kita akan lihat hadis. Kita akan lihat hadis, karena ternyata fenomena Palestine akan menjadi ketuk palu terbukanya pintu akhir zaman. Jadi pintu akhir zaman itu dimulai dengan terjadinya bencana perang yang akan membuka kepada perang dunia ketiga, yaitu diawali dengan perang Palestina. Sekalipun kita heboh di Indonesia untuk 14 Februari, Pilpres dan Pilek, tetapi yang akan kita bedah jauh lebih besar dari hanya sekedal Pilpres dan Pilek. Apa yang akan kita kaji di sini? Tolong buka dulu hadis tentang lima fase. Buka dulu matan hadisnya, setelah itu kita lihat terjemah hadis. Semua kita pasti bisa membaca, karena kita dipondok, maka Buya akan perlakukan kita semua seperti seorang ilmuwan dan ilmuwati. Artinya, kita akan kupas hadis ini. Baik ya, kalian ikuti nanti ketika Buya ajak kita membacanya. Ini matan hadisnya, kelihatan kan semuanya? Kelihatan ya hadisnya, terfadwal. Qala Rasulullah S.A.W. Mari dibaca. Qala Rasulullah S.A.W. Takunun nubuwah fikum Masya Allah antakun Berkata Rasulullah S.A.W. Berkata Rasulullah S.A.W. Adalah kenabian pada kamu Sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki ada Kemudian Allah mengangkat Masa kenabian tersebut Iza sha'a ayarfa'aha Apabila Allah telah berkehendak mengangkatnya Jadi yang pertama Nabi mengatakan Adalah dimulai dengan kenabian Itu Nabi Muhammad langsung Dan itu berlangsung dalam waktu yang Allah kehendaki Kemudian masa itu Allah angkat Kalau Allah sudah berkehendak mengangkatnya Allah angkat Caranya bagaimana Allah wafatkan Nabi Muhammad Maka Terangkatlah pasir pertama Kemudian Nabi melanjutkan Summa takunu Kemudian adalah Setelah itu Khilafatan Alamin hajin nubuwah Kekhalifahan Di atas Konsep kenabian Fatakunu Masya'Allah Antakud Maka adalah masa kekhalifahan itu Berjalan dalam waktu yang Allah kehendaki Kemudian Allah mengangkat Kemudian Allah mengangkat Masa kekhalifahan tersebut Kemudian Allah mengangkatnya Apabila Allah telah berkehendak Mengangkatnya Maksud mengangkatnya Ini berakhir Jadi setelah Nabi meninggal Dilanjutkanlah Periode Atau fase berikutnya Yaitu fase kekhalifahan Dan lamanya fase itu adalah 30 tahun Bagi yang sudah lama-lama Sudah pernah sedikit banyaknya Mendengarkan uraen ini dari Buya ya 30 tahun itu Abu Bakar Umar Uthman Ali Dan berikutnya Hassan bin Ali Karena Nabi mengatakan Thalati nasanatan 30 tahun Maka Kalau hanya sekedar Ali bin Abi Talib Baru 29 tahun 6 bulan 6 bulannya lagi mana Kan Nabi mengatakan 30 tahun Ternyata Hassan bin Ali Hanya menjabat menjadi khalifah 6 bulan saja 6 bulan saja Sebab Hassan bin Ali memang tak berminat Untuk menjadi khalifah Itu yang pertama Yang kedua Hassan bin Ali Semoga Allah rizual kepadanya Tak senang hatinya melihat Umat terbelah Terbelah kepada dua belahan besar ya Yang pertama Belahan yang pertama Pusatnya Madinah Al-Munawarah Itu belahan yang pertama Belahan yang pertama Pusatnya Madinah Al-Munawarah Pemimpinnya Hassan bin Ali Belahan yang kedua Pusatnya Damascus Pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan Dan seringkali Umat terjadi perang Sama-sama sahabat Terjadi perang Itu sejak Ali bin Abi Talib Sejak Usman bin Afan Lalu Ali bin Abi Talib Ini menjadikan Pemikiran Hassan tak tenang Saya ingin bagaimana Mempersatukan kembali Umat ini Kemudian singkat cerita Beliau pun akhirnya Menyerahkan tampuk Kekuasaan kekhalifahan Yang ada di pundaknya Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Dimana pusatnya tadi? Muawiyah? Damascus Suriyah Setelah diserahkan kepada Muawiyah Maka Sejak saat itu Itu pas ya Bulan ke-6 Hassan bin Ali Menjadi khalifah Sejak saat itu Genap sudah 30 tahun Jadi 29 tahun 6 bulan Yaitu Sampai kepada Ali bin Abi Talib 6 bulan Hassan bin Ali Menjadi khalifah Pas 6-30 tahun Ya Sejak saat itu Terangkatlah fase kedua Fase kekhalifahan Ya Kemudian Berikutnya Kita lanjut Hadisnya ya Summa Takunu Mana dia? Summa Mana dia? Summa takunu Mulkan Abban Ayo baca Kemudian Adalah Kerajaan Yang menggigit Di hadis Yang lain Mulukan Aduh Datan Baca Mulukan Aduh Datan Kemudian Adalah Kerajaan Kerajaan Yang sangat Menggigit Abba Abba Itu Menggigit Dengan gigi gerah Itu Abba Yaudhu Dia telah Menggigit Saya Tapi dengan gigi gerah Ya Summa Kemudian Adalah Kemudian Adalah Masa Kerajaan Yang sangat Menggigit Nah itu Ternyata Ini lama Sekali Masanya 1227 Tahun Lama Di dalamnya Ada Tiga Dinasti Dinasti Bani Amawiyah Dinasti Bani Abbasiyah Dinasti Bani Uthmaniyah Berapa Lama Tadi 1227 Tahun Lama Pemimpin Pemimpinnya Tetap Tunggal Gelar Pemimpinnya Tetap Dipanggil Khalifah Atau Amirul Muminin Khalifah Hanya Saja Sistem Yang mereka Pakai Sistem Kerajaan Apa Beda Sistem Kekhilafahan Dengan Sistem Kerajaan Kalau Kekhilafahan Kalau Kekhilafahan Sang Khalifah Langsung Ditunjuk Oleh Ahlul Halli Wal Aqdi Disingkat Dengan Ahwa Ahlul Halli Wal Aqdi Disingkat Dengan Ahwa Apa Singkatannya Ahwa Singkatan Dari Apa Itu Ahlul Halli Wal Aqdi Kalau Bahasa Singkat Kita Ahli Syurah Jadi Ahli Syurah Umpama Ahli Syurah Kita Adalah Buya Abi Umi Ustaz Fauzan Ustaz Ustaz Fadil Bunda Ike Umpama Ini Ahwanya Lalu Kami yang menunjuk Yang menjadi Khalifah Kita Si Fulan Itu Kalau Sistem Khilafah Kalau Sistem Kerajaan Kalau Sistem Kerajaan Beda Sistem Turun Temurun Kalau Meninggal Buya Maka Pemimpin Berikutnya Khalifah Berikutnya Langsung Anak Buya Abang Umar Abang Tunjuk Langsung Abang Umar Yang menjadi Khalifah Berikutnya Itu Sistem Kerajaan Sistem Warisan Kalau Sistem Khalifah Bagaimana Tadi Diputuskan Oleh Ahwah Tapi Kalau Sistem Kerajaan Bagaimana Turun Temurun Ahli Waris Buya Dia yang Akan Menjadi Khalifah Berikutnya Jadi Panggilan Tetap Khalifah Akan Tetapi Sistemnya Adalah Sistem Kerajaan Ini yang Paling Lama Berapa Lamanya Tadi 1227 Tahun Kapan Berakhir Fase Kekalifah Dengan Sistem Kerajaan Ini Berakhirnya Adalah Tanggal Ada Tanggal Ini Berakhirnya Adalah Tanggal 3 Bulan Maret Tahun 1924 Bulan Maret Depan Sekarang Februari Bulan Maret Depan 2024 Pas 100 Tahun Ya Ingat Ingat Itu Bulan Maret Depan Ini 2024 Bulan Maret Depan 3 Maret Pas 100 Tahun 100 Tahun Dari Apa Mengenang Runtuhnya Fase Ketiga Yaitu Fase Kerajaan Fase Kerajaan Mulkan Advan Atau Mulukan Adudah Nah Hebatnya Fase Ketiga Ini Dengan Fase Pertama Kedua Ketiga Sama Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Di Atas Segala Galanya Undang Undang Yang Dipakai 100% Al-Quran Dan Sunnah Jadi Syariat Islam Yang Dipakai 100% Tiga Fase Ini Ya Baik Sementara Pemerintahannya Global Artinya Apa Seluruh Dunia Pemimpinnya Cuma Satu Panggilannya Tetap Khalifah Hanya Di Fase Ketiga Disebut Nabi Mulkan Sistemnya Sistem Kerajaan Baik Lanjut Baca Maka Fase Kerajaan Tersebut Akan Ada Sesuai Dengan Yang Allah Kehendaki Waktunya Bahawa Dia Ada Kemudian Allah Mengangkatnya Apa Maksud Allah Mengangkatnya Tadi Berakhir Maksudnya Berakhirlah Fase Kerajaan Tersebut Apabila Allah Telah Berkehendak Bahawa Allah Mengangkatnya Kalau Sudah Berkehendak Habis Waktunya Berarti Sudah Selesai Tanggal berapa Tadi selesainya Pasir ketiga 3 Maret 1924 Kapan Genap 100 tahun Ketika Bulan Depan Ingat Tanggal Tiga Tanggal Tiga Kita Nanti Akan Buat Muasabah Disini Kita Buat Muasabah Lah Ya Ha Kenapa Bukan Merat Kita Muasabah Isi Muasabah Kita Adalah Penyebab Runtuhnya Khilafah Islamia Jadi Jadi Akan Ada Semacam Renungan Muasabah Seminar Ya Dan Kita Juga Lakukan Doa Bersama Dan Setelah Itu Kalau Kita Ada Rezeki Kita Makan Makan Bersama Tapi Makan Makan Itu Bukan Syukuran Masa Syukuran Tapi Kita Ingin Memulai Kembali Fase Kebangkitan Jadi Setelah Muasabah Kita Menggenjot Semangat Kita Dengan Lecutan Fase Kebangkitan Ya Syaf Fasan Siap Tolong Diingat-ingat Mudah-mudahan Buya masih hidup Mudah-mudahan Ketika itu Kita Sehat Semua Dimana Kita ketika Mau Menyambut Ramadan Juga Ya Allahu Akbar Pas Itu Pas Mau Menyambut Ramadan Pas Pulang Buya Dari Aqsa Jadi Buya Mau Berangkat Lagi InsyaAllah Tanggal 16 Februari Besok Kalau Allah Mengizinkan Buya Kembali Berangkat Ke Masjidil Aqsa InsyaAllah Baik Kita Lanjut Ya Kalau Yang Pertama Tadi Apa Mulkan Abban 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 Ya Ini Mulkan Jabariyatan Ini Sebenarnya Penulisannya Salah Kalau Mulkan Jabariyatan Harusnya Matan Hadisnya Mulukan Jabariyatan Ya Mulukan Jabariyatan Dia Ada Dua Riwayat Memang Kalau Mulkan Harusnya Jabarian Ini Gunanya Kita Pandai Bahasa Arab Ngerti Nau Saraf Jadi Kita 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 Tahu Man 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 Oke Jadi Kalau Mulkan Harusnya Mulkan Disini Dan Ini Jabariyatan Kalau Jabariyatan Ini Riwayat yang Lain Mulukan Jabariyatan Yang Sahih Adalah Dalam Hadis Mulkan Jabariyatan Ini Yang Sahih Kemudian Berikutnya Adalah Baca Mulkan Jabariyatan Kerajaan Yang Diktator Kekuasaan Yang Diktator Fatakunu Masya Allah Antakun Maka Adalah Masa Itu Masya Allah Waktunya Sesuai Dengan Yang Allah Kehendaki Antakun Bahwa Dia Ada Ini Yang Kita Tak Tahu Pasti Berapa Lama Apakah Seratus Tahun Ataukah Lebih Seratus Tahun Yang Pasti Tidak Akan Nyampe Ribuan Tahun Tidak Ini Hanya Sebentar Ya Allah Mengangkatnya Apa Arti Mengangkat Tadi Berakhir Berakhirlah Fase Keempat Apa Nama Fase Keempat Tadi Fase Kekuasaan Yang Diktator Apa Maksudnya Disini Kekuasaan Diktator Di Fase Keempat Islam Tidak Memimpin Dunia Yang Kedua Para Penguasanya Orang-orang Munafik Ini Bedanya Para Penguasanya Orang-orang Munafik Fasek Munafik Fasek Kemudian Para Penguasanya Sekuler Empat Para Penguasanya Liberal Lima Para Penguasanya Diktator Enam Para Penguasanya Jahat Kepada Islam Alergi Kepada Islam Anti Kepada Syahdat Islam Bahkan Cenderung Ingin Memusuhi Dan Mematikan Islam Makanya Disempat Dengan Jabarian Jadi Kalau Ananda Semua Kita Semua Ikuti Negeri Muslim Manapun Di Fase Keempat Ini Rata-rata Penguasanya Jabarian Semua Rata-rata Penguasanya Jabarian Semua Wabil khusus Arab Wabil khusus Arab Termasuk Di negeri Konoha Tau negeri Konoha Ya Negeri Wakanda Jadi negeri Wakanda Negeri Konoha Negeri Antah Berantah Itu Sama Semuanya Sama Tempatnya Itu Dimana Baik Lanjut Kalian Ngerti Nggak Negeri Konoha Yang Mana Dimana Itu Yaitulah Jadi Kalau Kita Nanti Sebut Negeri Wakanda Negeri Konoha Negeri Antah Berantah Maka Yang Dimaksud Yaitulah Baik Kemudian Kemudian Allah Mengangkatnya Iza Sya'ah Apabila Allah Telah Berkehendak Ayyarfaha Untuk Mengangkatnya Ini Berdebar Sebab Kita Ternyata Sedang Berada Di fase Itu Sekarang Di fase Keempat Itu Dan Dengan Ledakan Dan Letusan Perang Di Ascolan Palestina Hari Ini Sepertinya Fase Keempat Ini Akan Terangkat Tak Lama Lagi Tak Lama Lagi Terangkat Lanjut Kemudian Akan Ada Khilafatan Ke Khalifahan Kembali Sang Khalifahnya Saat itu Langsung Imam Mahdi Ya Khalifahnya Nabi sebut Siapa Pemimpinnya Imam Al-Mahdi Khilafatan Ya Ala Minhajin Nubuah Di Atas Konsep Kenabian Ini Bahasanya Sama Nih Khilafatan Ala Minhajin Nubuah Jadi Fase Kedua Dengan Fase Kelima Redaksi Bahasanya Sama Ya Summa Sakata Lalu Nabi Diam Maksudnya Apa Nabi Diam Tak Ada Lagi Fase Islam Setelah Itu Islam Berakhir Sudah Islam Habis Ya Hadis Riwayat Imam Ahmad Soheh Menurut Sheikh Ahmad Syakir Menurut Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani Hadis Ini Soheh Ligairi Ya Hadis Ini Soheh Ligairi Menurut Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani Sekarang Kita Lihat Terjemahannya Nah Ini Tolong Baca Serentak Bersama-sama Putra Putri Tolong Dibaca Dengan Suara Yang Agak Dijaharkan Silahkan Baca Dibaca 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 Kim Ini hadisnya Ini hadisnya, ini terjemahnya Kita lihat sekarang Tabletnya Coba perhatikan Nah ini ya Supaya memudahkan kita Star, star itu adalah Nabi Muhammad Di usia 40 tahun Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul Star, finish Finishnya kapan? Finishnya adalah Habis seluruh umat Nabi serentak Di muka bumi, lihat nomor tujuh ini Tanda besar kiamat yang ketujuh Yaitu Angin kematian berhembus dari Yaman Anginnya lembut Baunya, bau wangi kesturi Dengan cepat membungkus bumi Anginnya lembut, bukan kait puting beliung Bukan tornado, bukan angin yang Membuat petaka yang Meruntuhkan semua bangunan, tidak ya Anginnya lembut Sejuk Baunya wangi kesturi Tapi ini dari Yaman Dan angin ini Dengan cepat Membungkus bumi Ternyata angin ini Bukan angin sembarangan Angin yang Mematikan Tapi angin ini Anehnya milih-milih Bukan semua orang Dimatikannya Angin ini Hanya akan datang Ke orang yang Wajahnya putih dan bersih Ah Jangan salah Nanti Dilihat yang wajahnya putih-putih Kamu nih Kamu Bukan Lihat yang tanda besar Kiamat nomor 6 Ini dalam Al-Quran Surat An-Namal Ayat 82 Muncul dari perut bumi Di tiga tempat yang berbeda Di waktu yang berbeda Seekor binatang raksasa Binatang ini sangat ramah Kaki dan tangannya banyak Dia bisa berbahasa Dalam bahasa manusia Apapun bahasanya Datang ke Minang Bahasa Minang Datang ke Sunda Bahasa Sunda Datang ke Perancis Baca bahasa Perancis Datang ke Inggris Bahasa Inggris Dan dia dengan cepat Mengelilingi bumi Binatang ini Dalam Al-Quran Allah sebut Namanya Dabbatul Ardi Surat berapa tadi? Surat An-Namal Ayat Ayat 82 Ayat 82 Ya Dabbatul Ardi ini Kalau bahasa Indonesia Adalah Makhluk yang melata Di dalam Bumi Dia hidup di bumi Dalam perut bumi saat ini Nanti dia muncul Di tiga tempat yang berbeda Binatang itu Binatang itu raksasa Kakinya banyak Tangannya banyak Mungkin kayak semut Kayak apa gak tau Tapi dia raksasa Dan binatang itu ramah Bukan brutal ya Bukan kayak binatang Dalam film Pacific Rim Bukan gitu Muncul-muncul Langsung menghancurkan Segala-galanya Enggak Dan dia nangkapin Semua orang dengan cepat Nah Dia membawa Tongkat Nabi Musa Dan cincin Nabi Suleiman Binatang ini langsung tau Ini orang beriman Atau ini orang kafir Dari bau hawa nafasnya Kalau dia tangkap Kalau dia tangkap orang Orang mu'min Ya Umpamanya irsyat Irsyat kan kulitnya gelap nih Ya Dengan cincin Suleiman Sekali usap Bersih Langsung Wajah irsyat Putih dan bercahaya Tapi ketika dia tangkap Ketika dia tangkap Umpamanya ditangkapnya adalah Benyamin Setanyahu Yang ditangkap itu adalah Peranah Menteri Israel Bahwanya Tongkat Nabi Musa Langsung diketokkan Ke bunuh bunuhnya Satu ketok aja Enggak brutal ya Enggak main pukul keras gitu Hanya ketok aja Langsung menghitam wajahnya Padahal Benyamin kan putih Benyamin Ya Langsung menghitam Gelap Buram wajahnya Nah Nanti Angin Angin Tanda besar kiamat yang ketujuh Dia hanya akan mendatangi Orang-orang yang sudah dikasih tanda itu Sekalipun orang ini ada di dalam gua Ada di atas gunung Ada di lembah Ada di pulau-pulau Dimana saja berada Termasuk dia ada di hutan Dimanalah Ketika angin ini datang ke orang tersebut Saat tersentuh kulitnya Dengan angin lembut Kematian yang berbau wangi Kesturi ini Terhirup olehnya Saat itu juga Di tempat itu juga Dia langsung tergeletak Meninggal dunia Husnul Khotimah Berapapun umurnya Jadi seluruh orang Islam Umat Nabi Muhammad ya Meninggal di fase Kelima Di tanda besar kiamat yang ketujuh Makanya Buya tulis Ini finish Finish artinya Berakhir Yang berakhir apanya Keberadaan orang beriman Di muka bumi Dari umat Nabi Muhammad Starnya Nabi Muhammad diutus Finishnya begitu Barulah Nabi berkata Setelah habis Satu atau dua generasi Setelah itu Yang hidup di muka bumi Adalah Orang-orang yang tak beriman Yang tak kenal dengan Allah Tak kenal Allah Tak beriman Tak tahu apa itu Allah Dan siapa itu Allah Mereka lah yang melanjutkan hidup Di hadis Nabi yang lain berkata Empat puluh tahun kemudian Barulah kiamat besar Kehancuran alam semesta Hancur alam semesta Sehancur-hancurnya Kiamat Mereka Israfil Meniup sangka kalah Oke Jadi Ternyata Masih ada kehidupan Iya Dan orang-orang yang hidup Ketika itu Kata Rasulullah Persis seperti binatang Yang hidup di hutan Pernah melihat ayam jantan Ngerjain ayam betina Nggak pandang bulu Di mana tempat Asal nampak Langsung dikerjain Nah kata Rasulullah Nanti Ketika orang beriman Sudah tak ada Laki-laki yang hidup Setelah itu Ketemu wanita di pasar Langsung di pasar Langsung dikerjainnya wanita itu Di muka umum Udah kayak binatang Inilah gaya hidup Yang ada Di setelah habis Ini Sekarang saja Di Amerika Di Eropa Di beberapa negara Sudah mulai ada Budaya setan itu Sekarang saja Sudah mulai ada Di muka orang rame Mereka sudah melakukannya Baiklah Nah ini Fase pertama Fase kedua Fase ketiga Buya buat tanda nih Lihat Buya kasih tanda disini Tiga fase ini Islam menguasai Dua per tiga dunia Jadi dua per tiga dunia Islam yang pimpin Dua per tiga dunia Setelah runtuh Khilafah Islamnya Di Turki Tanggal berapa? Tiga Maret 19 24 Kita pun masuk Dalam fase Yang Islam Tidak memimpin dunia Ini fase tergelap Mulkan apa tadi Bahasa Arabnya? Mulkan Jabarian Kalau mulukan Jabari Yatan Apa artinya? Apa artinya? Fase kerajaan yang Diktator Bertangan besi Jahat Tidak peduli Sesuai-tidak sesuai dengan agama Tidak peduli Bahkan yang sesuai dengan agama Dia akan injak-injaknya Baik Fase ini kita berada disini sekarang ya Kita berada disini sekarang Tak berapa lama lagi Kita akan masuk fase kelima Ketuk palunya kapan? Mulai Kekiseruhannya kapan? Terjadi perang besar Di Palestina Yaitu di Ascolan Masya Allah Terjadi perang besar Di Palestina Di akhir zaman Tempatnya di Ascolan Inilah yang dikatakan Abu Ubaidah kemarin Hada ribatu Ascolan Sesuai dengan hadis Nabi Sebaik-baik ribat di muka bumi adalah Ascolan Sekarang buka hadisnya Sekarang buka hadisnya Ini dia hadisnya Baca bersama-sama dengan Bu ya Inna hadal amrah Sesungguhnya Awalu hadal amri Mula-mula urusan ini Nubu'watun warahmah Diawali dengan fase kenabian Dan itu penuh dengan rahmat Karena Islam yang berlaku 100% ya Kemudian Thumma yakunu Khilafatan Warahmah Kemudian masuk fase kedua Yaitu fase kekhalifahan Dan itu penuh dengan rahmat Thumma yakunu Mulkan Warahmah Kemudian Masuklah fase ketiga Yaitu fase kerajaan Dan itu adalah rahmat Karena Menjalankan syariat Islam secara penuh Nah Berikutnya yang unik Yang hebat Summa yakunu Imaratan warahmah Baca Ini yang unik sekali Kan Islam sudah gak memimpin di fase keempat Ini fase keempat Nabi maksud nih Kemudian Adalah berikutnya Fase Baca Kemudian adalah berikutnya Imarat Dan itu Dipenuhi dengan rahmat Imarat ini apa Imarat adalah Sebuah pemerintahan Islam Yang menjalankan Islam Syariat Islam 100% Tapi Ruang lingkupnya Hanya Satu negara saja Kalau fase pertama Kedua ketiga Kan seluruh dunia Kalau Imarat Tidak hanya satu negara saja Satu negara saja Namanya Imarat Islamnya Dan negara itu Menjalankan syariat Islam Secara total dan penuh Oke Nabi berkata Summa yakunu imaratan warahmah Summa Baca Kemudian Yataka damuna alaihi Kondisi umat Islam Di negeri-negeri muslim Para penguasanya Akan saling berebutan Jabatan dan kekuasaan Takadumal humur Seperti Keledai-keledai jantan Berebutan makanan Saat kelaparan Fa'alaikum Maka pada masa itu Wajib bagi kamu Biljihad Menjalankan jihad Wa inna Dan sesungguhnya Afdola jihadikum Seafdol-afdol jihad kamu Jihad itu kan banyak Ada jihad pendidikan Ada jihad ekonomi Ada jihad politik Ada jihad kesehatan Ada jihad media Banyak jihad itu Tapi kata Nabi Seutama-utama Seafdol-afdol jihad yang banyak Adalah Ar-ribad Jihad yang ada ribadnya Baca Jihad yang ada ribadnya Apa itu ribad Ribad itu adalah Suatu istilah fikih Yang terdapat dalam Jihad angkat senjata Yaitu Amalan berupa Jaga-jaga meronda Ini pasukan musuh Ini pasukan orang beriman Di malam hari Ada petugas dari mujahidin Yang ditugaskan untuk Berjaga-jaga Siap-siaga Ribad Ribad Kami pernah dulu Di Tawalik Padang Panjang Ribad Kami istilahkan dulu Ribad Kapan itu? Ketika pondok pesantren Diserang oleh Pereman-pereman Dari kota Padang Panjang Jadi mereka Mengepung Pondok pesantren Maka Laki-laki yang besar-besar Badannya Kami Apa itu? Mengambil Kayu-kayu besar Pentungan-pentungan besar Ada yang megang besi Ya Kami tulis dulu Langsung Langsung Oh musuh datang menyerang Langsung sekali Mereka yang datang dari kota itu Lari tunggang-langgang Kenapa? Ada yang bertugas Mengingatkan Musuh datang Jadi pernah pondok pesantren kami Diserang oleh Pereman-pereman Pasar Nah disini Buya pernah punya pengalaman Lebih 30 orang Pereman pasar Mengepung Buya sendirian Pernah Buya cerita enggak? Pernah Buya cerita enggak? Lebih 30 orang Pereman Mengepung Buya sendirian Di malam hari Buya sedang ceramah Ya Pulang ceramah Jam 10 lewat Dijamu makan dulu Oleh jamaah Pulangnya Buya dikepung oleh Para pereman Di kota Wah ini Seru ini Pada akhirnya Semua mereka Menggigil ketakutan Dan mereka Menyodorkan tangan Berjabatan tangan Memperkenalkan diri Masing-masing Dan besoknya Ketemu lagi Di pasar Pereman itu Mereka menyapa Sedolah Buya ini Komandan mereka Jadi ada sesuatu Yang terjadi Malam itu Kucu-kucu Hotai Oke Kembali kepada Amalan ribat Ribat Adalah Suatu hal Yang sifatnya Ada dalam Jihad Angkat senja Maka Nabi berkata Seutama-utama Jihad kamu Adalah yang ada ribatnya Lanjut baca ya Wa inna afdola Inna afdola Dan sesungguhnya Seutama-utama Ribatikum Ribat kamu Jadi banyak tempat-tempat ribat Ada tempat ribat di Afganistan Ada tempat ribat di Irak Ada tempat ribat di Suria Ada tempat ribat di Di Yaman Ada tempat ribat Banyak tempat ribat Sudah masuk Waktu Isya Syukran Ketiran Banyak tempat ribat Ternyata Nanti kita langsung Comment aja ya Kita langsung Comment aja Ya Nanti Karena malam ini Jarang lah Kita ketemu sama Buya Malam ini Agak kita lebihkan Beberapa Detik ya Empuanya seribu detik Dua ribu detik Pokoknya kita lebihkan Beberapa detik lah Bismillah Kalau enam ratus detik Berarti berapa itu Sepuluh menit Kalau enam ribu detik Oke Lihat hadisnya Dan sesungguhnya Seafdol-afdol Tempat ribat kamu adalah Askolan Tempatnya di Askolan Ibnu Hajar Al-Askolani Ada nama Ulama besar dunia Penulis Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari Dia berasal Dan lahir Di Askolani Coba sekarang Buka peta Askolan Buka peta Askolan Ini Ini Palestina Tunggu dulu Jangan di zoom dulu Kembali ke asal Ini laut Mediterania Disini adalah Turkiah Ya Ini adalah Mesir Ini Jalur Gaza Ini Gaza Kota Gaza Imam Syafi'i lahir Disini Nah sekarang Dengan izin Allah Ustaz Fadil Kalau tidak ada Halangan Senin depan Kita Kita akan Kedatangan Seorang Sheikh Dari Gaza Sheikhnya masih bujangan Pemegang Sanat 10 Kiraat Umurnya 27 tahun Satu Makassar Orang mencintainya Dia tinggal di kota Makassar Sekarang Apa kata Seluruh penduduk Dan jamaah Ini manusia Kami tidak ingin Kehilangan dia Sheikh itu akan datang Dengan izin Allah Hari Senin Sekarang beliau Beri daurah Di Padang Beliau berikan daurah Di Padang Dan dia juga Pengusaha muda Pengusaha muda Penguasa Kiraat Dan lagi Ngambil S2 Mau selesai Sebentar lagi Selesai S2 nya Masih Bujangan Dan dia berkata Saya akan Buat rumah Dimana Allah Beri saya jodoh Semua keluarganya Sudah syahid Di Gaza Ayahnya Satu minggu yang lalu Meninggal 19 keluarganya Meninggal dunia Termasuk tunangannya Di sini Beliau lahir di sini Apa namanya ini Berarti masih di Gaza Nah Imam Syafi'i Lahir di sini Kita kembali ke hadis Tadi ini yang Askelon Askelon Coba di zoom Di perbesar Ini Ini Askelon Baik ini Askelon Sekarang Peperangan Awal-awal serangan 7 Oktober itu Adalah di sini dulu Meledak Peperangan di sini Terus kemari Terus kemari Terus kemari Terus kemari Sampai ke sini Allahu Akbar Peperangan Sampai hari ini Telah merambah Bagian Barat Palestina Allahu Akbar Maka Nabi berkata Seutama-utama tempat Ribat nanti adalah Askolan Ini Askolan itu Askolan Pinggir pantai Ya Sekarang Askolan Sudah menjadi Kota hantu Apa maksudnya Kota hantu Karena penduduknya Sudah tidak ada lagi Mau tinggal di situ Sebab apa Seperti apa Hancurnya Mereka buat Gaza Seperti itu Hancurnya Askolan Oleh Hamas Dan bahkan Sampai ke sini Hancur Tel Afif Harusnya Buya terbang Dari Tel Afif Kemarin ke Madinah Al-Munawarah Tapi karena Tel Afif Bandaranya hancur Ya Akhirnya Buya kembali Ke Mesir Putar lagi Balik lagi ke Mesir Dan terbang Dari Mesir Ke Madinah Baik Perang itu Perang hari ini Alhamdulillah Telah dimenangkan Oleh Hamas Takbir Amerika Inggris Jerman Perancis Dan negara Eropa Sepakat mengatakan Israel Kalah Dan mereka Tidak perlu malu Cuci muka Israel Geram Melihat sikap Amerika yang cuci muka Inggris juga Pura-pura Cuci muka Perancis juga Sekarang Perancis Menyatakan Kami gak mau Menolong Israel Perancis Mengatakan Kami gak mau lagi Nolong Israel Australia Sudah memutuskan Pertolongan Bantuan senjatanya Kepada Israel Sehingga Israel Sehingga Israel Akhirnya Menarik Pasukan Ribuan pasukan Di jalur Gaza Ditarik Dan sekarang Sudah mulai kosong Jalur Gaza Oleh pasukan Israel Takbir Dan Hamas Sudah mulai Menyebarkan Kembali Polisi Untuk Menertibkan Semua kawasan Jadi Israel Keluar Sayang Mas Ahmad Sudah gak disini ya Hah Ketai ya Karena besok Sudah berangkat Jadi Apa nama Ketika disisir Oleh Hamas Kawasan Gaza Bagian utara Ternyata Israel ini Banyak meninggalkan Rudal-rudal Banyak meninggalkan Peluru-peluru Mesiu-mesiu Yang Ketemu oleh Hamas Dan Hamas bertekad Kami akan kembalikan Semua rudal-rudal ini Karena ini bukan Punya kami Jadi Dikembalikan Dengan Tanpa COD Hah Maksudnya apa Dimodifikasi Dikirim kembali Ya Sebelumnya Sudah ketemu 320 rudal Dikirim kembali Hancur telafif Masya Allah Pintar banget Amas ini Memang Masya Allah Allah beri mereka Kejeniusan Luar biasa Baik ya Kita kembali Jadi Nabi berkata Sebab baik ribat Di akhir zaman Adalah As As Kalan Maka Jangan pernah Kita mengecilkan Nilai doa Yang selama ini Kita doakan Mungkin Kalian ada yang Agak Agak berseloroh Kali ya Ini doanya Kepanjangan Kamu doa Belum becus Sudah berdoa Doa pula Ikut kunut-kunut pula Bisa jadi Ada begitu Di antara kita Ternyata itu Tidak sisi Di sisi Allah Mungkin Doa kita inilah Yang menjadikan Pertolongan langit Lebih banyak Turunnya ke bumi Untuk menolong Para pejuang Palestine Karena doa kita Jadi tolong Doa-doa Macam itu Jangan pernah Disetop Tanya Bang Abid Bang selama Safar sama Papa Ada gak Papa Tidak membaca Doa kunut nazilah Baca terus Sepanjang Papa Safar Mau di pesawat Mau di mana Mau di atas kapal Di kapal kecil Di atas tengah laut Tetap baca doa Kunut nazilah Hujan lebat Doa kunut nazilah dulu Malam tadi hujan Papa mau doa Buya mau doa Yang mau buya doain Pertama sekali Adalah Rencana ini Pas mau angkat tangan ini Keberangkatan ke Palestine besok Berilah kami Kelancaran Keamanan ya Allah Pas angkat tangan Langsung ke Palestine ya Allah Tolong para mujahidin Palestine Tolong rakyat Palestine Langsung otomatis Jadi bagi buya Palestine nomor 1 Baru keluarga nomor 2 Itu yang bisa kita lakukan Jadi jangan kecilkan Nilai doa kita itu Dan Sungguh Demi Allah Ustaz Fauzan Sampai sekarang Buya belum pernah Menemukan Ada doa-doa Buya yang tidak Allah kabulkan Semua sudah Allah kabulkan Semua doa Maka buya Tidak pernah Mengecilkan nilai Artinya doa Pernah buya sentuh Kepala seorang Anak kecil Dulu di kota Pai Kumbu Ada yang kenal dengan Ustaz Sidik Ustaz Sidik kenal Ustaz Sidik cerita Sama buya Apa kata Ustaz Sidik Belum manggil Buya Masih ustaz ya Oh sekarang Udah buya Buya katanya Buya ingat gak Ada anak kecil dulu Di parak batuang Buya pegang Kepalanya dulu Dan buya doakan Ya Allah Jadikan ini anak Profesor termuda Ya Allah Solehkan dia Taatkan dia Ternyata waktu acara Di UNP Di UNP kan diumumkan Profesor Doktor termuda Terpintar Sesumatera Barat Usianya masih berapa 29-30 Pokoknya termuda Dan dia bercerita Saya dulu Didoakan oleh Ustaz Zulkifli Moman Ali Ketika dia pegang Kepala saya Itu menjadi Menjadi pelajaran Buya Jangan saya siapkan doa Ketika doa Didoakan InsyaAllah Nah Kemarin Ustaz Fakhrul Razi Cerita itu Di Semarang Jemaah Beruntunglah kalian Siapa yang didoakan Kemarin Waktu kami pulang Dari Turki Katanya Ada Beberapa orang Jemaah Yang didoakan oleh Buya Dan Allahu Akbar Yang gak punya anak Jadi beranak semua Ya Itu setelah pulang Jadi maaf ini Kita bukan ingin Mengatakan Punya karamah Buya kalian Enggak Tapi Buya begitu yakin Setiap doa Pasti Allah kabulkan Apalagi doanya Orang yang Fisabilillah Buya dakwah Buya kemana-mana Buya doakan Dan pondok pesantren ini Buya doakan Buya yakin Siapa yang sampai tamat Belajar disini Allah akan jadikan Masa depannya besar Walaupun dia tak betah Disini Tapi dia bersabar Bisa jadi dia Maaf ini Yang Buya doakan Adalah anak-anak yang belajar Siapapun yang Yang belajar Di tempat kami Izinkan masa depannya Bagus ya Allah Ini Bagi Buya Lihat saja sendiri nanti Siapa-siapa yang Sampai tamat Belajar disini Dengan izin Allah Dia punya masa depan Cerah Baik dunianya Ataupun akhiratnya Jadi berfikir ulanglah Kita untuk Meninggalkan pondok Pesantren Hadirin yang kami cintai Ini adalah pelajaran Yang sangat indah Udo'uni Astajib Lakum Buya menganggap Doa kalian keramat Selama ini Dan sejauh ini Setiap kali Buya ajak Kalian berdoa Doa itu makbul Ini selama ini terjadi Mas Batu Makanya jemaah-jemaah kami Yang kami ajak Anak-anak kami Berbuka puasa bersama Lalu diamin Kalian anak kami Dan sebagainya Setiap doa anak Menurut Buya Doa kalian karamah Penuh dengan kemuliaan Karena kalian betul-betul Dengan Visabilillah Sementara Di malam hari ini Kita sampai ke kajian Hadis Askolan Lihat Terjemah hadis tadi Ini hadisnya Sekarang baca ini Bersama-sama Lalu kita tutup Baca sama-sama Oke Dimana imarat ini Buya pernah cerita loh Teringat dimana Barakallah Di Afghanistan Satu-satunya negara Yang hari ini Mendirikan imarat Islamiah Dan itu Seratus persen Menjalankan syariat Islam Tidak ada kekuatan Di bumi manapun Yang berani mengganggunya Karena dua negara Super power Sudah di kalahkannya Itu Amerika Serikat Dan Ini Soviet Sudah kalah Dua super power ini Perangnya 20 tahun loh Yang dilawan adalah Amerika Serikat Dengan seluruh Negara-negara NATO Kalian bayangkan gak NATO ini apa saja Perancis Inggris Jerman Belanda Kanada Italia Apa Apa yang sudah Buya sebut kan Sweden Negara-negara Eropa Seluruhnya bergabung Dengan Amerika Untuk Untuk Memerangi Emirat Islamiah Afganistan 20 tahun Kalah seluruhnya Amerika kalah Seluruh Negara-negara Eropa Yang mengoroyok Para santri Yang berjihad Di Afganistan Kalah seluruhnya 20 tahun Tanggal Tanggal 16 Agustus 2021 Seluruh mereka Keluar Dalam keadaan Hina Wajah Lesu Bawa ransel Di belakang Baju Lusuh Cernakolor Yang gak diganti Mereka pun Pergi Amerika Perancis Jerman Inggris Belanda Dengan negara ini Keluar semuanya 20 tahun Perang Kalah Seluruhnya Dan inilah dia Imarat Yang dirahmati Kemudian lanjut Baca Ya inilah faktanya Sekarang Hari ini Di mana-mana Negeri Orang-orang Yang berkuasa Saling berebutan Jabatan Dan kekuasaan Kalau di Indonesia Baru sebatas Pakai acara demokrasi Dimana-mana Dipajang foto-fotonya Pilihlah aku Nomor dua Pilihlah aku Nomor satu Pilihlah aku Nomor tiga Pilihlah aku Pilihlah aku Dengan senyum-senyum Banyak keli Gak orang itu Enggak lelaki Enggak perempuan Semuanya Memajang foto-fotonya Di Indonesia Masih mending Tapi di timur tengah Berdarah-darah Lihat Sudan Demi perebutan Kekuasaan Perang Saudara Lihat di Suria Lihat di Libya Lihat di Mesir Ya Perebutan kekuasaan Lihat di negara-negara Di timur tengah Apalagi di Iraq Dan sebentar lagi InsyaAllah InsyaAllah Kita gak doa ya Tapi hadisnya Jelas dari Nabi Arab Saudi Dan seluruh Arab Ketika Raja Salman Besok meninggal dunia Kami khawatir Para Pangeran-pangeran Yang ada Takkan mampu Mengendalikan diri Mereka akan saling Perang Dalam perebutan Kekuasaan Kekuasaan Dan jabatan Sebagaimana Kuda-kuda Dan keledek lapar Perebutan makanan Lanjut Silahkan Dinyatakan Dinyatakan Sahih oleh Syekh Al-Bani Dalam Silsilat hadis Al-Sahia Nomor Baik Ini dia Hadis kita Ya Sebenarnya Buya Mau nyampaikan Kenapa materi ini Buya sampaikan Pada kalian Harusnya materi ini Sampai selesai Kenapa Buya sampaikan Karena Kalian Pasti Banyak Yang tak Menyadari Kalau ternyata Kita Sedang berada Di tengah Perubahan Kita Sedang berada Di tengah Perubahan Demi Allah Bila kalian Tidak Kuat Kuat Hati Kalian Kalian Akan Ketinggalan Bahkan Putus asa Mungkin Akan Sampai Ketingkat Nanti Bunuh Diri Karena Tak Kuat Menahan Perubahan Ini Tapi Bila Kalian Kuat Hati Kalian Dikuatkan Doa Kalian Dihebatkan Terjadi Kalian Semuanya Sudah Siap Insya Allah Ta'ala Baik Mudah-mudahan Kalau begitu Hari Jumat Pagi Dengan Izin Allah Mungkin Kita Tidak Tafsir Dulu Kita Lanjutkan Ini Sampai Duduk Oleh Kalian Kajian Tentang Umur Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Doa Kita Jangan Dikurangi Ya Kita Mungkin Kurang Amal Biarlah Tapi Jangan Sampai Kurang Doa Karena Doa Itu Sendiri Adalah Amal Doa Itu Sendiri Adalah Amal Mungkin Kalian Agak Pemalas Tahajud Mungkin Kalian Agak Pemalas Dua Mungkin Kalian Puasa Seneng Kamis Nya Pun Karena Ada Program Dari Pondok Tapi Kalau Di rumah Enggak Biarlah Enggak Apa-apa Alangkah Bagusnya Kalau Kalian Mengerjakannya Lillah Ta'ala Tapi Jangan Pernah Malas Berdoa Itu Yang Membentengi Diri Kita Saat Saat Kita Di Puncak Lemah Adalah Doa Kita Ketika Kita Berdoa Dulu Ya Allah Ketika Hamba Nanti Lemah Iman Ketika Hamba Nanti Kurang Semangat Ibadah Ya Allah Tolong Tarik Hamba Kembali Sehingga Hamba Berada Di Jalan Kembali Ya Allah Jadi Doa Doa Kita Ini Akan Membantu Kita Untuk Kebawa Kembali Ketengah Tengah Jadi Bisa Jadi Kita Sudah Keping Pinggir Ini Hampir Tercampak Tapi Berkat Doa Kita Maka Kita Akan Kembali Baik Keadanya Insya Allah Ya Mari Kita Tutup Dan Kita Salat Insya Berjamaah Semoga Bermanfaat Subuh Insya Allah Jumat Kita Lanjutkan Karena Jam Sembilan Buya Sudah Berangkat Kami Buya Hari Senin Kira-kira Kita Adakan Pertemuan Enggak Dengan Syekh Yang Bersangkutan Suaranya Juga Cantik Ya Suaranya Juga Cantik Kira Nasarah Ya Oke Kalau Emang Ah Dan Dia Lancar Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bersih Hidungnya Dua Kali Itu Tiga Kali Hidung Bu Ya Kalau Hidung Ya Baik Masa-masa Buya Bu Jangan Dulu Langsing Seperti Dia Tapi Dia Tinggi Oke Mohon maaf Bliar Batin Kalau Emang Iya Tolong Dirancang Saya Fadil Tolong Dirancang Kalau Iya Bagaimana Teknis Pertemuannya Apakah Beliau Memberikan Tausia 15 Menit 30 Menit Ya Boleh Saja Enggak Usah Diterjemahkan Beliau Lancar Pakai Bahasa Inggris Oke Pakai Bahasa Arab Itu Bahasa Dia Dan Bahasa Arab Enak Sekali Dengarnya Pursih Ya Oke Dan Bahasa Indonesianya Juga Masya Allah Sudah Banyak Yang Menyodorkan Atau Disodorkan Kepadanya Akhwat Akhwat Indonesia Beliau Tak Minat Karena Beliau Yang Saya Utamakan Adalah Yang Punya Akhlak Dan Agama Yang Bagus Ya Yang Dia Utamakan Punya Akhlak Dan Agama Yang Bagus Selalu Ya Kalau Laki Soleh Pasti Itu Yang Dicarinya Siapa Wanita Yang 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 Enggak Pernah Membuka Hatinya Atau Membiarkan Kulitnya Tersentuh Oleh Laki Laki Bukan Mohromnya Jadi Enggak Pernah Pacaran Dia Tidak Akan Pernah Mau Dengan Wanita Yang Pernah Pacaran Dia Tak Tak Mau Oke Rasanya Itu Juga Prinsip Kami Dulu Kami Bujangan Dulu Barakallafikum Subhanakallah Mabihamdika Shadu La Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh